Halo gue Benjer, selamat datang di video update dimana gue akan membahas berita-berita terkini seputar hal-hal yang berhubungan dengan video game gue udah lama banget gak upload video dan sekarang gue pengen konsisten lagi semoga bisa upload setiap hari target gue sih sebenernya gue pengen bisa upload minimal 4 hari lah seminggu Senin sampe Kamis tapi ya gue gak tau nanti bakal bisa apa gak intinya target gue itu konsisten sekarang karena akhirnya gue udah jadi Youtube Partner gue udah di-approve sama Youtube jadi yang harusnya konsisten ya ya tapi lihat aja lah nanti intinya target gue upload Senin sampe Kamis konten update atau let's play atau apa intinya Senin sampe Kamis lah cuman gue gak bisa janji gue cuma pengen konsisten aja jadi langsung aja kita masuk ke update pertama update pertama datang dari Resident Evil 2 Remake walaupun udah lebih dari 9 bulan sejak perilisannya game Resident Evil 2 Remake ini bisa dibilang game yang berhasil dan sukses banget lah terutama di kalangan orang-orang yang main game ini pas masa kecilnya gitu game ini berhasil bikin mereka nostalgia game ini berhasil bawa mereka ke masa kecilnya dengan grafis yang lebih bagus di jaman sekarang dan hal itu juga terbukti dari banyaknya mod yang dateng ke game Resident Evil 2 Remake ini banyak banget modder yang rela ngorbanin waktunya ini kan bikin mod itu gak cepet ya mereka rela buang-buang waktunya untuk bikin mod di Resident Evil 2 Remake kalau kalian lihat berita-beritanya sebelumnya beberapa bulan sebelumnya banyak banget mod yang hadir di Resident Evil 2 Remake ini dari mulai mod yang keren banget super keren sampe yang bisa dibilang konyol atau nyeleneh banget lah nah ngomongin soal mod nyeleneh atau mod konyol kalian mungkin udah tau kalau game Resident Evil 2 Remake ini beberapa kali kedatengan mod yang menggantikan tokoh Mr. X dengan karakter yang bisa dibilang kita kenal lah familiar gitu sama kita mod-mod yang menggantikan sosok Mr. X ini dengan karakter-karakter yang gak terduga gitu loh ada Nemesis dari Resident Evil 3 Big Smoke dari GTA San Andreas bahkan sampe Thomas juga ada nah gak berhenti sampe disitu seorang modder yang namanya Zombie Ali kembali datengin mod super konyol ke game Resident Evil 2 Remake ini Zombie Ali ini by the way dia yang bikin mod Thomas yang tadi gue kasih liat sekarang dia ubah sosok Mr. X ini dengan karakter Angsa atau Soang ya cukup konyol sih emang tanggal 20 Oktober kemarin dia nge-tweet Untitled Goose Chess ini cuplikan videonya yang dia posting itu tweet selanjutnya and yes the final version will include extra hongs and yes he's keeping the fedora because he is just so fancy like that buat kalian yang kurang familiar sama sosok Angsa atau Soang ini jadi Angsa ini seperti yang gue bilang tadi berasal dari game Untitled Goose Game game ini adalah game tentang Angsa yang mengganggu masyarakat gitu tentang Angsa iseng yang kerjaannya mengganggu masyarakat game ini sebenernya cukup konyol cukup nyeleneh tapi menurut gue ini game yang menarik game yang bagus dan sukses jadi meme ini di internet kalau kalian lihat ini udah dimainin sama youtuber-youtuber gede kayak Widipai Markiplier sama video game Danti atau Jacksepticeye mungkin ya pokoknya udah udah populer lah ini di internet ini game ini udah sukses jadi meme lah buat kalian yang belum tahu aja seperti yang kalian lihat juga tadi zombie ellie yang buat mod ini bilang kalau nanti angsanya bakal ngeluarin bunyi hongs bunyi yang dikeluarin sama Angsa itu di game Untitled Goose Game dan dia juga ngejelasin kalau Angsa ini bakal pakai topi fedora yang kayak ada di video itu itu untuk nunjukin bahwa Angsa ini lagi nyamar sebagai Mr. X gitu karena kan Mr. X pakai topi fedora juga gitu desgon adalah game yang nggak bagus tapi juga nggak jelek game bertemakan zombie outbreak buatannya Ben Studios ini dapat banyak pujian sekaligus banyak cacian walaupun sebenernya cukup menarik desgon sayang banget nggak mampu tereksekusi sememukau game eksklusif PS4 lainnya gitu loh bisa dibilang desgon ini suatu karya yang bisa dibilang nggak berhasil dan juga nggak gagal gitu loh tapi kelihatannya sepak terjangkannya Sony band atau Ben Studios ini nggak berhenti sampai di situ aja kabar terbarunya mereka sekarang lagi ngerjain game baru hal ini terbukti dari profiling in salah satu pekerja di Ben Studios yaitu namanya Jeremy Vickery di dalam akun LinkedIn nya dia ngejelasin kalau sekarang ini lagi ngerjain preproduction dari proyek terbarunya Ben Studios atau Sony band ini bisa jadi bener Ben sedios lagi bikin game baru mereka tapi ada juga yang bilang kalau sebelum desgon resmi dirilis sebenarnya mereka juga udah mempersiapkan game-game lainnya jadi bisa dibilang ini hal yang udah cukup lama diketahui tapi ada juga rumor yang bilang kalau proyek baru itu bisa jadi adalah proyek untuk game di PS5 nanti jadi developer desgon ini sekarang lagi bikin game baru untuk konsol PS5 di masa mendatang cuma rumor sih Steam sale adalah salah satu hal yang dicintai para pecinta video game di dunia ini Steam sale adalah salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang yang suka main game di dunia ini ya terutama pemain game PC sih waktu Steam sale lagi berlangsung game-game di dalam Steam akan memberikan diskon yang bisa dibilang spesial dalam beberapa waktu tertentu jadi ada jangka waktunya dari tanggal sekian ke tanggal sekian jadi para pecinta video game di seluruh dunia bisa beli game yang ada di wishlist mereka dengan harga yang lebih murah gitu dan yang lebih sesuai sama budget mereka intinya pada saat Steam sale kita bisa beli game dengan harga yang jauh lebih murah dari harga biasanya nah menjelang akhir tahun 2019 ini bakal ada tiga Steam sale kedepannya dan seperti biasa Valve nggak ngasih tahu duluan ini bakal keluar secara tiba-tiba gitu aja tapi seperti biasa dia mau ada Steam sale selalu ada bocorannya dan sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian bocoran tanggal tiga Steam sale kedepannya atau Steam sale selanjutnya bocoran tanggal Steam sale ini biasanya dibocorin sama developer developer game gitu jadi developer developer game udah tahu duluan bakal kapan bakal ada Steam sale dan biasanya mereka bocorin ke publik gitu katanya sih gitu langsung aja seperti yang gue bilang tadi menurut data dari Steam DB sim sale bakal berlangsung selama tiga kali sebelum tahun 2019 berakhir gue bakal kasih detail tanggalnya dan silahkan dicatat kalau perlu periode pertama untuk merayakan Halloween sale bakal berlangsung dari tanggal 28 Oktober sampai 1 November periode kedua adalah autumn sale berlangsung dari tanggal 26 November sampai 3 Desember kemudian periode ketiga winter sale bakal berlangsung dari tanggal 19 Desember sampai 3 Januari 2020 gila 2020 bentar lagi ya kurang dari 70 hari lagi ya cepet banget yaudah kalau gitu sekian gue Benjers makasih buat 1600 orang yang udah subscribe dan makasih udah nonton sub indo by broth3rmax